Intro Dr. Amitani Berkah Taim Alumni Universitas Gunaderma yang sejak memulai karir sampai sekarang konsisten di benang asuransi kini menjabat sebagai Direktur Kepatuhan PT Asuransi Maksimum Graha Persada TBK Pendidikan S1 hingga S3 ia tempuh di Universitas Gunaderma dengan berbagai prestasinya yang gemilang Semangatnya dalam meraih gelar akademis tertinggi merupakan contoh bagi siapapun termasuk mahasiswanya agar terus termotivasi dalam meraih prestasi terbaik dalam bidang apapun Menurutnya, alumni Universitas Gunaderma memiliki potensi untuk sukses terlebih jika terus konsisten dengan bidang ilmu yang dipelajarinya dari kampus Sebenarnya untuk lulusan Gunaderma itu harusnya lebih siap Karena Gunaderma setahu saya memang kita mempunyai visi teknologi yang cukup tinggi Dan tidak hanya di jurusan komputer, tidak hanya di grup fakultas yang berhubungan dengan komputer Tapi juga dengan ekonomi, kemudian dengan yang lain, mungkin psikologi, segala macam Kita sudah mulai mempunyai visi teknologinya cukup tinggi Nah, ini akan menjadi keuntungan untuk lulusan Gunaderma Yang bisa menjadikan lebih dari teman-teman yang dari komputer universitas lain Yang mungkin harus baru belajar mengenai teknologi Sebenarnya fokus ya Yang kita harus, walaupun kita punya bekerja sambil belajar Itu kita harus fokus melakukan apa pada saat kita bekerja Kita fokus dengan pekerjaan Kemudian pada saat waktunya kita kuliah, kita fokus dengan kuliah kita Kemudian dalam melaksanakan pendidikan Kita harus bisa mengambil suatu keahlian Jadi kita harus mempunyai keahlian yang bisa kita pegang dulu Setelah itu baru kita kembangkan Kira-kira apa yang bisa mendukung keahlian kita itu untuk dilaksanakan Halo apa kabar pemirsa Setia UGTV Semoga Anda dalam keadaan sehat dan sukses dalam karir serta usaha Anda Senang sekali hari ini saya bisa kembali menyapa Anda dalam acara Cerita Alumni, cerita menarik tentang alumni Gunadharma dan profesinya Pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu alumni kebanggaan Universitas Gunadharma Yaitu Dr. Abitani Barkah Taim Halo Pak Abitani, apa kabar? Baik Mbak Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Pak Abitani ini adalah salah satu alumni Gunadharma dari jurusan S1 Ilmu Ekonomi S2 Manajemen Sistem Informasi dan Bisnis Dan S3 Ilmu Ekonomi ya Pak? Betul, betul sekali Boleh kami tahu Pak ini kira-kira alasan Bapak memilih Gunadharma Dari jenjang S1 sampai dengan S3 ini apa nih Pak? Begini, ya kebetulan saya dulu S1 itu ngambil lanjutan dari D3 D3 saya di UI, di jurusan aktuaria perbankan Yang kemudian pada saat saya menyelesaikan aktuaria perbankan itu saya mendengar berita bahwa Gunadharma membuka kesempatan untuk melanjutkan ke S1 Jadi kebetulan saya bilang wah ini jurusannya cukup inline ya istilahnya ya berhubungan jadi saya pikir saya lanjutkan di Gunadharma Nah kemudian setelah itu saya aktif di industri cukup sibuk Kemudian saya dengar Gunadharma punya jurusan manajemen informasi bisnis Yang saya pikir pada saat saya bekerja di industri asuransi itu komputerisasi kemudian database ya Itu udah mulai meningkat kebutuhannya Jadi saya juga harus tahu, jadi akhirnya saya ambil jurusan manajemen informasi bisnis Selanjutnya saya ambil di S3 Gunadharma itu Karena kebetulan kami dari asosiasi ahli manajemen asuransi juga punya hubungan kerjasama dengan Gunadharma Dan saya melihat ini adalah kesempatan baik ya Karena ada kerjasama antara akademisi dan industri Nah jadi artinya kita berkolaborasi dan saya gabung ke S3 Gunadharma Untuk jurusan perasuransian Oh perasuransian Perasuransian di ekonomi ya Oke Nah Pak menurut Bapak nih Bapak ini kan sebagai alumnus Gunadharma Bagaimana pandangan Bapak mengenai kontribusi Gunadharma Sebagai perguruan tinggi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi Terhadap karir para alumninya Mengingat saat ini kita menghadapi ekosistem digital yang kita sebut sebagai industri 4.0 atau society 5.0 ya Pak ya Ya seperti saya ceritakan tadi Kenapa kok saya ambil sistem informasi bisnis di Gunadharma Karena dari industri itu kita sudah melihat trennya Trennya itu ke IT Karena kami bukan dari basis yang komputer Jadi kami yang masuk ke Gunadharma itu melihat bahwa ilmu ekonomi di Gunadharma juga tidak semata-mata hanya ilmu ekonomi Kemudian ada kolaborasi dengan IT Sehingga mudah-mudahan kalau yang saya rasakan Ilmu pengetahuan tentang sistem informasi yang saya dapat di Gunadharma itu sangat membantu saya di dalam melakukan kegiatan di industri Ya Pada saat kami bicara dengan klien Pada saat kami bicara dengan rekanan Itu kita mempunyai suatu visi yang lebih mumpuni dalam hal menghadapi masa depan yang lebih Yang berubah ini gitu loh Jadi saya pikir sangat-sangat bermanfaat Sangat-sangat bermanfaat Sangat-sangat bermanfaat Nah perjalanan karir Bapak nih menjadi alumni Gunadharma Ini boleh dibilang Bapak perjalanan karirnya cukup sukses ya Pak ya Alhamdulillah Alhamdulillah Kira-kira sebelum mencapai karir saat ini itu dulu bagaimana sih Pak perjalanan karirnya? Oh gini Saya mulai bekerja itu sebelum lulus Dari D3 aktuaria Jadi pada saat itu saya sedang dapat tugas magang di suatu perusahaan Kemudian selesai magang saya langsung ditawarkan dan diangkat menjadi karyawan Itu belum lulus Jadi masih ada 6 bulan lagi saya harus kuliah sambil bekerja Kemudian saya selesai dan saya lanjutkan ke Gunadharma Jadi saya selalu kuliah sambil bekerja Jadi apa namanya saya harus bisa atur waktu Bagaimana saya menyelesaikan tugas-tugas di kantor Bagaimana saya menyelesaikan tugas-tugas di kuliah Nah Alhamdulillah dari tahun 1992 Jadi pada saat itu saya masih umur 22 dan 22 tahun Saya sudah bekerja Kemudian tahun 1995 Itu saya sudah pindah kerja Karena kebutuhan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang menguasai aktuaria dan manajemen asuransi Itu cukup tinggi pada saat itu Kemudian saya pindah dari 1995 Baru 9 bulan bekerja di suatu perusahaan asuransi joint venture Saya diminta untuk mendirikan perusahaan asuransi Oleh salah satu mantan kepala jurusan saya di aktuaria UI Jadi kita mendirikan perusahaan asuransi Berdiri bagus, berjalan cukup bagus Tetapi kita terhantam oleh krisis moneter di tahun 1998 Akhirnya saya berhenti dan kegiatan saya mengajar dan kuliah Ambil S2 Sistem Informasi Bisnis Nah di tahun 1998 Saya mendapat tawaran bekerja di perusahaan komputer Sistem IT untuk perusahaan asuransi Itu nama perusahaannya dulu Computer Science Corporation Kenapa saya bisa gabung di situ? Itu karena saya mempunyai pengetahuan mengenai proses asuransi Ditambah dengan pengetahuan yang saya terima dalam sistem informasi bisnis Yang saya pelajari dari Gunadharma Itu berjalan akhirnya sampai 11 tahun Dan 11 tahun itu saya berjalan, berkuliah itu keliling ya Bukan kuliah, kerja keliling Kalau yang sekarang ini jabatan Bapak menarik sekali ya Pak Sebagai direktur Nah pemirsa di rumah dan juga dimanapun Anda semua berada Pasti Anda akan tertarik sekali ini Kira-kira bagaimana sih perjalanan karir Pak Abitani Sebagai direktur Dan juga perjuangannya untuk menangani segala masalah yang ada sekarang ini Itu bagaimana? Nah pemirsa tetap bersama kami Karena setelah ini kami akan kembali Tetap di Cerita Alumni Masih bersama saya dan Dr. Abitani Berkah Taim Pak Abitani, tadi Bapak sudah bercerita mengenai perjalanan karir Bapak Dari awal hingga saat ini Nah Bapak ini kan sekarang menjabat sebagai Direktur Kepatuhan PT Asuransi Maximus Graha Persada TBK Nah Pak boleh bercerita Pak Bagaimana sih bekerja sebagai seorang direktur Pasti ini tantangannya berat sekali Pak Ya tantangannya berat Tanggung jawabnya juga berat Ya betul sekali Karena kita ini direktur kan berdasarkan akta Ya secara hukum juga kita harus bertanggung jawab ya Tapi ada hal yang menyenangkan adalah kita bisa sharing Dengan dengan apa namanya rekan-rekan kerja yang ada Direktur itu tidak lagi bekerja untuk yang hal-hal yang detail Kita lebih banyak mengarahkan kemudian pengawasan secara helikopter view Jadi kita tidak bisa juga berbilang Saya direktur Kepatuhan saya hanya berusaha dengan Kepatuhan tidak bisa Kita juga harus bisa bekerja sama Membantu departemen-departemen lain Direkturat lain Supaya mereka juga bisa melakukan Kepatuhan sesuai dengan peraturan yang ada Ya Artinya apa Kalau misalnya kita di direksi Itu sudah harus mempunyai pengetahuan yang cukup Dari semua operasional perusahaan asuransi Dari yang paling kecil sampai yang paling complicated ya Yang paling rumit Dan sifat kita juga sudah tidak bisa lagi instruksi Kita lebih banyak mentoring Untuk membangun supaya kira-kira level di bawah kita itu siap gak untuk naik Menjadi pengganti kita Jadi bukan lagi kita harus apa namanya Kamu harus lakukan seperti ini, seperti ini Gak bisa Kita mau seperti ini Kemudian apa yang harus dilakukan Jadi tidak hanya pemerintah tapi menunjukkan ya Menunjukkan Mencari solusi Mencari solusi Itu yang harus kita lakukan sebagai direksi Kemudian juga direksi itu adalah panutan Jadi kita harus bisa memberikan contoh teladan Kepada semua insan perusahaan Dan juga membangun hubungan dengan industri yang lain Supaya kita bisa mendapatkan pengalaman dari tempat lain Jadi kalau hal-hal yang jelek itu jangan sampai kita yang alami Biar mereka yang alami, kita yang pelajari Betul sekali ya Pak Nah Pak, ini kita sekarang kan lagi menghadapi pandemi COVID-19 ya Pak Ini ada dampak gak Pak di industri jasa keuangan terutama asuransi Pak? Pandemi ini berdampak untuk semua Tidak hanya di industri keuangan Tidak hanya di asuransi Tapi untuk seluruhnya Termasuk pendidikan Di asuransi otomatis akan berkurang Karena hal yang paling tepat itu adalah berkurangnya daya beli masyarakat Berkurangnya aktivitas masyarakat Sehingga orang lebih banyak untuk menjaga aman dulu Sampai dengan kita berkegiatan ekonomi Akhirnya ekonomi meredup Asuransi pasti Asuransi juga perusahaan kami juga berpikir untuk menjaga Yang pertama itu adalah kesehatan dan keselamatan karyawan Artinya kita mengikuti apa yang disarankan oleh pemerintah Yang diatur Kemudian kita juga harus berpikir bagaimana supaya perusahaan ini tetap berjalan Walaupun dengan melakukan protap kesehatan tadi Artinya apa? Kita harus bisa bekerja secara remote dari rumah Menggunakan teknologi akhirnya Teknologi itu juga ada dua sisi Internal dan networking Jadi kalau misalnya internalnya kita kurang kuat Akhirnya susah Kalau networkingnya tidak ada Masa PC mau dibawa-bawa ke rumah Segala macam kan malah berbahaya Nah disini juga kita melihat bahwa Kebutuhan tentang teknologi itu sangat tinggi Kemudian tentang governance sangat tinggi Tentang kontrol juga akan menjadi lebih tinggi Karena bagaimana cara kita mengontrol pekerjaan karyawan yang ada di rumah Walaupun mereka bekerja di rumah tetap efektif dan produktif Nah itu yang harus kita ketahui Kemudian dengan mereka bekerja di rumah Keamanan Data masyarakat Data perusahaan itu terjamin Itu juga menjadi sesuatu yang harus kita pertimbangkan secara masak-masak Agar siap menghadapi dunia kerja yang memang saat ini sudah berubah Bagaimana Pak? Sebenarnya untuk lulusan guna Dharma itu harusnya lebih siap Karena guna Dharma setahu saya Memang kita mempunyai visi teknologi yang cukup tinggi Dan tidak hanya di jurusan komputer Tidak hanya di fakultas yang berhubungan dengan komputer Tapi juga dengan ekonomi Kemudian dengan yang lain ya mungkin psikologi segala macam Kita sudah mulai mempunyai visi teknologinya cukup tinggi Nah ini akan menjadi keuntungan untuk lulusan guna Dharma Yang bisa menjadikan lebih dari teman-teman yang dari universitas lain Yang mungkin harus baru belajar mengenai teknologi Skill tentang teknologi, pengoperasionalan sistem Itu sangat-sangat dibutuhkan sekarang Kemudian juga pengetahuan mengenai bagaimana cara kita mengontrol ya Kontrol kira-kira anak buah di rumah bekerjanya efektif atau tidak Itu akan menggunakan teknologi semuanya Bahkan kalau menurut saya bagaimana menyesuaikan dunia pekerjaan dengan kaum milenial Kuncinya ada di teknologi Karena biar bagaimanapun milenial itu agak sulit Bukan sulit ya, tapi harus mempunyai pendekatan khusus Supaya mereka lebih nyaman bekerja, efektif dan produktif Kuncinya ada di teknologi Jadi mau tidak mau, sebagai mahasiswa guna Dharma ini sudah terbekali Harusnya sudah terbekali Dan tidak ada kata takut apalagi pesimis ya Pak Betul Ya betul seperti Bapak bilang tadi Guna Dharma sudah memprioritaskan teknologi untuk mahasiswanya Sehingga menghadapi era sekarang itu sudah bukan sesuatu yang harus ditakuti Betul Berikut juga di dunia industri jasa keuangan termasuk asuransi Guna Dharma juga akan punya kesempatan ya Karena tadi Bapak sudah sampaikan bahwasannya di dunia asuransi pun Sekarang kita sudah menggunakan teknologi Baik dari sistem kerja maupun bagaimana mengontrol data-data milik nasabah ya Pak Wah hebat sekali nih Pak Pemirsa di rumah juga ingin tahu nih Pak Kira-kira bagaimana sih Pak Abitani dulu di guna Dharma di kampus sebagai mahasiswa Dan juga pasti Bapak punya kiat-kiat khusus Menjadi lulusan yang terbaik Kemudian berkarirnya juga baik Tapi kita tidak akan bahas sekarang Pak Karena kita harus break dulu Nah pemirsa Anda tetap di Cerita Alumni Jangan kemana-mana Kembali lagi bersama kami dalam acara Cerita Alumni Cerita menarik tentang alumni guna Dharma dan profesinya Pak Abitani sebelum Bapak nanti berbagi pengalaman juga tips ya Agar bisa sukses seperti Bapak Kira-kira menurut Bapak bagaimana prospek karir di industri keuangan Terutama di asuransi Pak Mengingat saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 Oh kalau prospek itu kelihatannya masih ada Ya maksudnya masih bisa tinggal kita bagaimana cara kita menyesuaikan diri Ya karena dunia ini berubah Kita harus bisa berubah Paradigma kerja kita Dan kita tidak hanya berhadapan dengan new normal Tapi kita berharap kita menjadi normal yang lebih baik Ya the better normal Ini yang kita mau miliki Jadi artinya dengan adanya teknologi Kemudian dengan adanya bisnis model yang baru di asuransi ya Khususnya di asuransi itu ada yang namanya bisnis model baru itu seperti InsurTech Ya itu sudah berkembang di Amerika Serikat dan di Eropa Belum masuk Indonesia Nah ini adalah hal-hal yang mungkin menarik untuk kita pelajari Apakah dapat diterapkan di Indonesia atau tidak Itu yang kita lihat sekarang Baik Pak Bagaimana menurut Bapak untuk mempersiapkan diri menghadapi masa sekarang ya Terutama kita harus menjadi profesional atau seseorang yang baik Nah kalau dilihat dari knowledge, skill, dan attitude Bagaimana seseorang dapat meningkatkan ketiga hal tersebut Pak? Ya memang itu yang paling penting ya Skill, knowledge, dan attitude Kalau skill mungkin kita bisa lakukan dengan adanya di Apa namanya Pelatihan-pelatihan Kemudian knowledge kita bisa belajar ya Di kampus-kampus itu sebenarnya knowledge-nya bagus ya Jadi tinggal kita bisa kembangkan Kemudian attitude Nah attitude ini kadang-kadang ya agak sedikit dilupakan Ya Karena attitude yang sifatnya positif itu sangat penting Ya Positif dan Menginspirasi ke teman-temannya Itu lebih penting bagi seorang karyawan Ya Karena kalau misalnya dia knowledge-nya bagus, skill-nya bagus Tapi attitude-nya jelek Apalagi sampai membawa Apa namanya Pengaruh yang buruk kepada teman-temannya Itu gak akan dipakai di perusahaan Oke Berarti kita harus benar-benar melihat diri kita Juga memperbaiki apa yang kurang dari dalam diri kita ya Pak? Betul Memang yang menilai diri kita itu bukan diri kita sendiri Tapi orang lain juga Betul Nah Pak Bitani Ini waktu Bapak kuliah ya Iya Sekarang kan karirnya sudah sukses sekali Kira-kira bagaimana seorang mahasiswa mempersiapkan diri Terlebih tadi Bapak sambil bekerja Iya Mempersiapkan diri supaya lulus tepat waktu Tugas-tugas kantor tidak terbengkalai Berikut tugas-tugas kampus tidak terbengkalai juga Dan akhirnya bisa berkarir dengan sukses Betul Sebenarnya fokus ya Yang kita harus walaupun kita punya bekerja sambil belajar Itu kita harus fokus melakukan apa Pada saat kita bekerja kita fokus dengan pekerjaan Kemudian pada saat waktunya kita kuliah Kita fokus dengan kuliah kita Kemudian dalam melaksanakan pendidikan Kita harus bisa mengambil suatu keahlian Jadi kita harus mempunyai keahlian Yang bisa kita pegang dulu Setelah itu baru kita kembangkan Kira-kira apa yang bisa mendukung keahlian kita itu Untuk dilaksanakan Karena kalau kita tidak punya keahlian Akhirnya akan kita kurang fokus Kita mau ke operasional kah Mau ke teknologi kah Atau mau ke governance kah Itu kan jadi kurang fokus Tapi kalau kita sudah fokus Yang lain itu akan menjadi support, mendukung Nah, sertifikasi juga penting Sertifikasi keahlian Sertifikasi profesional Itu penting Karena sekarang menjadi patokan Mungkin kuliahnya itu kurang bagus Atau nilainya kurang tinggi Tapi punya keahlian yang diakui Itu bisa membantu Bagaimana kita bisa mengetahui Kemampuan kita ya Pak ya Karena kan rasanya tidak mudah nih Untuk bisa tahu Saya ahlinya disini loh Kamu ahlinya disini loh Sebenarnya kita lebih banyak terdorong dari aspirasi kita Kita mau jadi apa Kita harus tetapkan dulu Kita mau seperti apa sih nanti Mau bekerja sama orang Atau mau bekerja sendiri Kemudian Kalau misalnya kita bekerja sama orang Seperti apa yang harus kita Siapkan Dimana Gitu ya Kalau misalnya Kita Bisa lihat sendiri kok Kita bisa ukur Kemampuan kita Oh kira-kira Kalau kita Apa namanya Lakukan seperti ini Buat saya lebih menyenangkan Dan Lebih mudah Akhirnya akan dilakukan Tapi kalau misalnya kita bilang Wah kita dead end nih Nggak bisa nih Kita harus ubah segera Dan sebaiknya Jangan terlalu lama dilakukan Sebelum kita Membuang waktu terlalu panjang Kita lakukan di awal Oke Pak Apa yang paling Bapak ingat dari Guna Dharma Pak Guna Dharma Hmm Sebagai mahasiswa Sebagai dosen Saya pernah mengajar di sana Oh iya Boleh keduanya Pak Boleh keduanya Kalau di Guna Dharma itu Saya merasa mendapat Kesempatan yang lebih mudah Karena saya bekerja Pilihan saya bisa lebih banyak Memilih waktu ya Waktu kuliah Segala macam Kemudian kalau mengajar Dulu tahun 97 96-97 Saya mengajar Seru ya Karena pada saat itu Teknologi belum sampai Seperti sekarang Ya Masih kita bawa Apa namanya Mikrofon pakai kabel Itu celana itu Pasti kena kapur Itu oke lah Itu yang sudah kita lakukan Tapi karena kita senang ya Kita ingin Membelajari sesuatu Dan membagikan sesuatu Ketuk pada mahasiswa Itu akan memberikan Feedback juga kepada kita Jadi Pengetahuan kita bertambah Karena kalau kita mau ngajar Kan kita juga harus Belajar Dan lebih lagi Kita bisa bawa dari Hal-hal yang dari Pekerjaan Kita bisa sharing Kepada mahasiswa Mengenai hal-hal yang Tidak ada di dalam buku Dan tidak ada di Kuliah Itu yang penting Menarik buat saya Gunadharma itu Seperti apa ya Rumah kedua Buat saya Terbukti Karena Bapak S1 Sampai dengan S3 Iya Gunadharma ya Pak Betul Dan ini Pak Abitani juga Sangat Apa ya Sangat Menguasai teknologi Kan gak gampang ya Pak Enggak gampang Justru itu yang menarik Yang penting Kita harus Bisa tertarik dulu Oke Kalau tertarik Dan kita menyukai Sesulit apapun Akan kita Pelajari Baik sekali Terima kasih Pak Abitani Sama-sama Atas kehadirannya Kami sangat berterima kasih Sekali Bapak Mau berbagi cerita Terima kasih Dan mudah-mudahan Apa yang sudah disampaikan Pak Abitani Untuk teman-teman mahasiswa Khususnya ya Pak Terpacu Untuk bisa Sukses Betul Karena di depan ini Teknologilah yang akan Menjadi Barometer Kemajuan Suatu perusahaan Pemirsa Demikian acara cerita Alumni kali ini Semoga apa yang sudah Disampaikan oleh Dr. Abitani Barkataim Bisa bermanfaat Untuk Anda semua Khusususnya Mahasiswa Gunadharma Tetap jaga kesehatan Anda Semangat Dan jangan lupa Gapai perusahaan Cita-cita Anda Bersama Universitas Gunadharma Terima kasih Tampak Terima kasih Terima kasih telah menonton!